Intro Wakil Menteri atau Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia John Wempiwe Tipo beserta rombongan berkunjung ke Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB Provinsi Maluku dalam rangka meninjau jembatan Waikaka Desa Tala Kecamatan Amalatu Kabupaten SBB yang rusak akibat diterpah banjir beberapa waktu lalu Dalam kunjungan itu, Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia beserta rombongan didampingi Bupati Muhammad Yassin Payapo serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten SBB Wempiwe Tipo mengatakan sebelumnya sudah ada keinginan untuk berkunjung ke SBB guna melihat jembatan Waikaka namun terhalang adanya diberlakukan PSBB di Maluku sehingga kunjungan tersebut tertunda dan hari ini secara langsung dapat melihat kondisi jembatan Waikaka untuk anggaran perbaikan kata Waikaka sudah ada namun kondisi alam saat ini tidak bisa diprediksikan dan sampai saat ini banjir masih terjadi sampai dengan saat ini masih terjadi banjir dan menunggu kondisi air cepat surut sehingga jembatan darurat segera dibuat kembali sehingga jembatan Waikaka ini segera dibangun untuk 3 kepentingan masyarakat 3 kabupaten baik Maluku Tengah, SBT maupun SBB apabila APBD kabupaten kurang atau minim maka Bupati dapat membuat surat ke provinsi untuk mengalihkan statusnya ke provinsi namun apabila provinsi merasa tidak bisa menangani berdasarkan surat Bupati maka provinsi dapat mengusulkan untuk menjadi ruas jalan nasional Wamen menambahkan, meskipun APBD setiap daerah terbatas tetapi kita memaksimalkan agar kerja menjadi lebih baik sedangkan menurut kepala seksi Preservasi Balai Jalan Nasional 16 Ambon Adrian Laukon menjelaskan terkait dengan jembatan Waikaka akan dibongkar dan dibuat jembatan panjang dengan bentang 80 meter dari ujung ke ujung dengan menggunakan sistem rangka karena dibutuhkan pelaksana yang cepat pembuatan jembatan Waikaka sudah ada di kontrak dan tinggal dikerjakan namun masih terhalang sebab jembatan darurat belum dikerjakan kembali karena kondisi banjir selanjutnya pembuatan jembatan Waikaka diusahakan selesai sebelum bulan Mei tahun 2021 karena bulan tersebut sudah masuk pada musim hujan soal adanya kendala yang kita hadapi adalah faktor alam yaitu banjir sehingga pekerjaan menjadi terhambat sedangkan Bupati SBB Muhammad Yassin Payapo menjelaskan jembatan Waikaka merupakan penghubung tiga kabupaten yakni kabupaten Maluku Tengah, SBT, dan SBB apabila kondisi jembatan tidak segera diperbaiki maka aktivitas masyarakat tiga kabupaten lumpuh dan terhambat diharapkan agar pembuatan jembatan Waikaka ini dapat dikerjakan dan diselesaikan sesegera mungkin untuk kepentingan masyarakat tiga kabupaten Payapo mengatakan kondisi jembatan Waikaka yang rusak diakibatkan faktor alam ada juga di salah satu desa di kabupaten SBB yakni desa Huku Anakota yang jaraknya sekitar 33 km dari Jalan Transeram ada sembilan buah rumah warga yang robo akibat kerapuan tanah sehingga terjadi longsor dan pemerintah kabupaten SBB sudah progres untuk mengrelokasikan seratus kakak ke tempat yang lebih aman selamat menikmati